Selamat datang di Besing TV Acara paling bising di Mokabumi Saya, Benjam Saya, Hafiz This is Besing TV Selamat datang di Besing TV This is Besing TV Yes Bro, ini besok pertama kita nih Yang pertama sih Besing TV semoga bisa membawa perutahan di musik terutama Kalimantan Timor Betul Di Kalimantan lah Ya Kita bergeril ya untuk mengangkat musisi-musisi Movement dan pergerakan-pergerakan yang ada di Kalimantan Satu lagi nih, gimana? Besing TV bukan membahas Masalah, musik aja mungkin ada Suatu kemaris-kemaris yang kratik dan perut akan kedepannya Ini mungkin teman-teman belum tau Besing TV itu dari mana sih? Bojolnya dari atapnya ya? Mungkin Besing TV Mungkin gak hanya Besing TV aja Mungkin kita-kita semua dari tim-tim disini Ngumpulnya secara random Karena bahasa kita ketemunya Sebenarnya bakmuannya luas Kita sering ketemu di acara Gaze-Gaze yang biasa kita pake Sebenarnya dari hobi-hobi kita ketemu Akhirnya kita kumpul Kadang kalo lagi sakit perut Wah kumpul-kumpul Lagi jauh lu eh Mumpul eh Mungkin kemarin kok Ada bangun Bising Mungkin juga dari Ini ya Dari berawal kita kumpul Hobi dan bikin Gaze yang Bisa Yang kecil-kecil dulu lah Yoi Gaze-nya itu Apa namanya? Berkumpulnya itu Berkumpulnya itu tanggal 31 November Terus Gaze-nya itu tanggal 30 Desember di Bakungan Yoi Jadi gitu Selanjutnya Muncul lah Video-video yang Mengantarkan perjalanan kita Ya kan Karena kita orangnya suka nge-gaze Ya Nge-game 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 Mereka Karena kami sendiri suka banget nge-geeks dateng-deng ke Gaze Itu ya kan Terus Akhirnya 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 Yoi Akhirnya Terkejadilah Akhirnya Bojolah Bising TV Yoi Bukan karena kreatifitas yang Yang benar-benar Ini karena ada kemauan aja Karena Kadang Walaupun Pucuk di cinta ulang pun Kadang tidak tiba Nah itu dia tadi, mungkin selanjutnya akan bisa kalian lihat sendiri pergerakan-pergerakan teman-teman di bakungan bising selanjutnya. Jadi untuk selanjutnya, mungkin karena ini yang terutama, dan kita sendiri dari bakungan. Bakungan itu sebuah desa yang kecil, penuh debu di daerah apotekan negara. Berdebu, kayak debu nggak disapu. Cuma ini bro, kemarin kita dari teman-teman ini ngadain yang namanya Nusabaka Nuzulubu. Jadi Nusabaka Nuzulubu itu semacam pencarian bibit untuk menjaring anak muda, anak-anak tua. Jadi untuk menjaring bibit-bibit baru untuk Nusabaka Nuzulubu. Karena bakungan ini kita tidak bisa punggiri adalah salah satu. Pertemuan yang tersebut, kalian 100 ribu. Yoi... Udah biasa, man. Untuk regional apa? Kacamatan ya? Kacamatan. Kacamatan lu aja. Itu tadi ada tukang baksonya Huky. Oke. Oke, musuh waktu tujuan itu berlangsung biasanya seminggu, jadi tujuan itu, oh iya, dan itu pas pertengahan ramadhan ya? Eh, pertengahan ramadhan ya? Kemarin untuk teman-teman yang lewat jalan raya kita, kemarin kita lagi ada musibah, jalan raya kita itu untuk berbangunan ke Tenggara, Pertama itu putus, iya, jadi karena ada wanita lain, akhirnya mereka putus. Jadi kemarin kan waktu pertama, kalau diputus, kita harus mutar dulu dua orang, jalan-jalan raya, sekarang ini bisa lewat? Lewatnya nih, lewat jalan saan. Iya, jadi kan kalian gak pernah bingung, jadi kalian kalau misalkan dari luar belakang, dari Semarinda, kalian ke Tenggara, kalian lurus, nanti disana ada kok yang kasih petunjuk, dan disana ada kardus-kardus mungkin masih suka rewa, seribu, dua ribu, ada tahap lain. Atau ada sapa-sapa gak ada tempat kai, tapi kalau kok yang kasih badan kesini aja, benar? Kalo ada anak bini labri, ya. Oke, itu seperti ini. Next, kita lanjut ke segmen video pria. Gimana? Oke, video pria. Kita akan membahas ini, Bu, ya. Video dari Dan Kalimantan sendiri. Video? Monster. The Heavy Metal Monster. Fucking. Ya lah. Capital, ya? Capital. Apa? Bikin video clip. Video clip yang kita berikan langsung itu penerjanya selama satu bulan. Jadi satu bulan itu kita menglanglang warna di Limba, di Kalimantan, macam-macam. Ya, jadi tempatnya itu ada, dia video clipnya itu jenisnya documentary based. Jadi berdasarkan dokumentasi gitu. Jadi mereka waktu itu melapanan dari Tenggarong ke Kota Bangun, ke Mora Benggal, balik lagi ke Tenggarong. Akhirnya menembus sampai waktu satu bulan. Dan itu lokasinya bukan di Jalan Raya, boleh ya? Betul. Masuk Hutan. Masuk Hutan. Jadi eksplor Kalimantan, ataupun eksplor ke UKAR? Ya, begitu lah. Ya, kalian jalan-jalan aja ke UKAR. Karena... Jadi gini, Bu. Jadi mungkin masuk dari video ke kita itu memang waktu yang tepat untuk mengangkat semula setaraikan alam. Apalagi, Borneo ini dikenal dengan paru-paru dunia, Bu. Betul. Kalau Indonesia, nggak ada paru-parunya. Gila, mati. Nggak bisa berlapas, Bro. Kayak, aku tanpa resa. Yoi. Jadi, menurut penjelasan dari teman-teman Kapital sendiri itu, Kenapa untuk lagu Sketsa di Orang, mereka membuat sedemikian rumit, sedemikian sulitnya video clip itu, ya itu tadi, untuk melestarikan kelestarian alam. Betul. Dan dengan menselaraskan budaya dan alam, menikmatinya melalui Sketsa, kita tidak akan bisa melestarikannya. Landscape alam tersebut hanya akan menjadi Sketsa belakang, Bu. Sketsa di Orang Mah, Bu. Jadi, bisa di Orang Mah. Bisa di Orang Mah. Betul. Jadi, berikut videonya. Saksikan. Kita setel dulu. Jutaan-anamu aku akan menghabiri kami dalam kondolasi yang jauh. 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 Pada hari ini, kita akan membahas video kapos. Kita akan membahas video kapos. Ada banyak teman-teman. Ada banyak teman-teman. Terima kasih. Terima kasih telah menonton 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 Sambung Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton